Kita lanjut menyemak informasi di pagi hari ini. Pemirsa seorang wanita parubaya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah tiba-tiba diserang dan dianai dengan senjata tajam jenis kapak oleh seorang pemotor. Sementara itu diduga tak terima diberhentikan dari tempat yang bekerja seorang buru di kota Tebing Tinggi Sumatera Utara nekat membacoki satu keluarga. Kasus membacokan satu keluarga oleh mantan karyawannya ini terjadi di Jalan Gelatik, lingkungan satu kecamatan Bajenis, Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada minggu sore. Terduga pelaku datang dengan membawa parang dan langsung membacok dengan membabi buta. Korban yang terkejut langsung menghindar dan terus dikejar hingga mengalami luka di bagian kepala dan tubuhnya. Sementara seorang anak korban dibacok di bagian lengan. Anak korban yang lain berhasil melarikan diri. Korban yang terluka di bawah rumah sakit. Diduga mantan karyawan menaruh dendam karena diberhentikan dari pekerjaannya. Saat ini polisi tengah memburu terduga pelaku. Seorang wanita parubaya warga desa Bulusari kebupaten Demak, Jawa Tengah tiba-tiba diserang dan dianiaya dengan senjata tajam jenis kapak oleh seorang pemotor. Teriakan minta tolong korban didengar oleh warga. Saat didatangi, terduga pelaku terlihat mengarahkan senjata tajam jenis kapak ke arah korban yang sudah tersungkur bersimbah darah. Warga sempat mengadang dan menedang terduga pelaku yang membamotor korban. Sempat terjatuh, namun ia tiba-tiba mengacungkan senjata tajam dan membuat warga takut. Sementara itu, polisi telah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan para saksi. Tiba-tiba datang menyerang korban, kemudian teriak-teriak warga datang. Sehingga sempat warga memelerai, namun karena pelaku menggunakan saat jam, jadi masyarakat warga pada takut. Petugas mengemankan sepeda motor, terduga pelaku yang tertinggal, usai melakukan penganiayaan. Hingga saat ini, tim Resmob Polres Demak masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Tim Liputan melaporkan.